Intro Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bapak Ibu saat ini Google adalah kunci dari semua jawaban yang ingin kita ketahui Misalnya cara berkebun, resep masakan, sampai tipa renting Google is the key Dan hari ini renungan kita di dalam 2 Samuel 22 tentang nyanyian syukur Daud Di dalamnya kita dapat menemukan kunci keberhasilan hidup Daud Mari kita baca di dalam 2 Samuel 22 ayat 21 yaitu Tuhan memberlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku Lalu ayat 25 Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucianku di depan matanya Jadi ayat ini adalah kunci keberhasilan hidup Daud Dimana Daud dilindungi, Daud dijauhkan dari maut Dia diberkati sehingga dia merasa bahwa hidupnya bukan karena kekuatannya Tetapi karena perlindungan Tuhan belaka Oleh sebab itu maka Daud selalu memperhitungkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap Allah Demikian juga dengan kita saat ini Kebanyakan dari kita ketika kita mendapat masalah Maka kita minta tolong pada Tuhan Tetapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan firman Tuhan Ada juga yang begitu rajin ke gereja Ikut setiap aktivitas gereja Kalau berdoa sangat kencang Juga melakukan doa dan puasa Tetapi kehidupan sehari-hari bertolak belakang dengan kehidupan kerohanian Kristen yang sejati Sedangkan pada ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan akan membalas setiap tindakan kita berdasarkan dengan kesuciannya Maka makna sederhananya ialah Tuhan akan membalas kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Jadi kalau kita berbuat baik Tidak pernah kita kehilangan hal yang baik Karena Tuhan tidak pernah membalas kebaikan dengan kejahatan Dan Tuhan pasti memberkati kita sesuai dengan apa yang kita berbuat Jadi pagi ini kita tahu bahwa kunci keberhasilan Daud adalah Tuhan membalas setiap tindakan kita Maka kita juga harus berhati-hati di dalam bertindak Karena kita tahu bahwa tindakan kita diperhitungkan oleh Allah Selamat pagi, selamat menikmati hari ini Tuhan Yesus memberkati